Hai hari ini kita akan kuliah pemeriksaan akutansi yang ke-7 dengan tema adalah pengendalian internal atau internal audit kita mulai saja dari definisi pengendalian internal menurut standar profesional akutansi publik pada S319 per 06 pengendalian internal ada suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris jadi pengendalian internal ini adalah dikendalikan oleh Dewan Komisaris dan manajemen atau direksi dan personel lain intensas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini ini adalah tiga tujuan atau target yang ingin dicapai dari pengendalian internal yang pertama adalah keandalan peraporan keuangan yang kedua efektifitas dan efisiensi operasi dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku atau biasa dikenal dengan compliance. Tandar pekerjaan lapangan yang kedua menyebutkan IAP 2011 150.1 pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan melakukan sifat saat lingkup pengajuan yang akan dilakukan. Jadi menurut IAP 2011 terfokus pada sifat saat dan lingkup dari internal audit tersebut. Kemudian apa saja aktivitas dari internal audit atau pengendalian internal. Yang pertama yaitu aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arah manajemen dilaksanakan. Jadi aktivitas pengendalian itu memastikan apakah arahan dari manajemen baik bersifat kebijakan maupun standar operasional yang telah diketapkan dalam manajemen apakah dilaksikan dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan dikeratkan di berbagai tingkat organisasi. Jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah pengandalan internal terkait dengan kebijakan. Kedua terkait tindakan apa saja yang diperlukan mengenai risk manajemennya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan yang dilakukan pada tingkat-tingkat organisasi mulai dari seksi, departemen, divisi, sampai dengan level yang tertinggi yaitu direktorat. Pengendalian internal umumnya relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan atau prosedur yang terkait dengan hal berikut. Yang pertama adalah review terhadap kinerja, kedua pengelolaan informasi, yang ketiga adalah pengendalian fisik, dan yang keempat adalah pemisahan tugas. Jadi ini adalah empat aktivitas pengendalian internal, ya mulai dari performance, kemudian adanya data atau informasi, kemudian yang ketiga adalah pengendalian fisik, dan yang terakhir adalah pemisahan tugas dari masing-masing fungsi. Hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup audit, jika pengendalian internal suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam pelaksanaannya akan sangat besar. Jadi tujuan utama dari pengendalian internal adalah memastikan tidak adanya kesalahan maupun kecurangan praut yang dilakukan oleh karyawan sendiri, atau mungkin bekerjasama dengan pihak lain. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan resiko yang besar. Dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan audit, dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikan. Jadi si KAP ini harus memastikan bahwa internal auditnya itu berjalan dengan baik. Sebab kalau internal auditnya tidak berjalan dengan baik, akan memberikan resiko yang besar bagi pelaksanaan audit. Terutama harus berhati-hati dalam memberikan opini hasil audit. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika hasil pemahaman dan evaluasi atau pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop auditnya pada waktu melakukan substantif tes. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah pada waktu mengirimkan konfirmasi keutang misalnya, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Kemudian pada waktu melakukan observasi atas stock of 6, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Intinya adalah sampel harus lebih banyak untuk mengurangi adanya kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh internal audit. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan dengan efektif, maka skop audit pada waktu melaksanakan substantif tes bisa dipersempit. Semakin bagus internal auditnya, maka sampling data yang diambil akan lebih pentif, karena memang bisa dipercaya. Sebaliknya, apabila internal auditnya tidak berjalan dengan baik, sampling harus lebih banyak karena adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan. Evaluasi atas pengendalian internal. Auditor harus mendokumentasikan evaluasi tentang komponen pengendalian internal berjalan yang diperoleh untuk merencanakan audit, bentuk, dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian internal berjalan. Jadi kompleksitas ini tergantung dari ukuran entitas tersebut. Semakin besar akan semakin kompleks. Begitu sebaliknya. Sebagai contoh, dokumentasi evaluasi tentang pengendalian internal entitas yang besar, kompleks dapat mencakup bagian alir atau flowchart, questioner, atau tabel keputusan. Namun untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memorandum sudah cukup. Artinya semakin besar entitas, flow processnya akan lebih rumit, akan lebih banyak, sehingga diperlukanlah arahan berupa flowchart dari aktivitas masing-masing di PC maupun departemen. Sebaliknya, entitas yang kecil mungkin belum memiliki alur karena masih bersifat arahan dari top management, jadi bisa saja hanya menggunakan internal memo saja. Umumnya, semakin kompleks pengendalian internal, semakin luas prosedur yang dilaksanakan. Seharusnya, semakin luas dokumentasi yang dilakukan oleh auditor. Kemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian internal akan memberikan pengaruh besar terhadap keamanan aset perusahaan. Yang pertama, jadi efektif atau tidaknya pengendalian internal akan berpengaruh kepada keamanan aset perusahaan. Kedua, dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga, lama cepatnya proses audit akuntan, tinggi rendahnya audit fee, dan jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. Berikut ini ada tiga cara yang digunakan akuntan publik untuk melakukan evaluasi pengendalian internal client. Yang pertama dengan internal control questioner, kemudian yang kedua dengan flowchart, kemudian yang ketiga dengan naratif atau narasi. Tiga cara inilah yang digunakan. Seorang akuntan publik atau OKAP untuk melakukan evaluasi apakah audit internalnya itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama adalah IQC, ICQ, internal control questioners. Cara ini banyak dilakukan oleh akuntan publik atau OKAP karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya OKAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal berbagai jenis perusahaan. Jadi untuk KAP yang besar, apalagi yang termasuk dalam BIPO, seperti S&Yang, kemudian Deloitte, dan lain-lain, biasanya mereka sudah memiliki standar terkait dengan ICQ. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta dijawab ya atau tidak, atau tidak relevan. Ada tiga alternatif jawaban. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sesuai dengan baik, maka jawabannya akan menunjukkan ciri internal control yang baik. Dan tidak akan menunjukkan ciri internal control yang lemah, terakhir tidak relevan, berarti penyataan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah kelompok dari ICQ. Bisa dikelompokkan sebagai berikut. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ itu atau questionnaire itu akan dikelompok-kelompokkan ke dalam sembilan bagian. Ya, bagian yang pertama adalah bagian umum. Biasanya pertanyaan menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Akta pendulian pertanyaan umum lainnya yang mengenai keadaan perusahaan. Jadi berikutnya masih bersifat sangat umum. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akutansi. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut keadaan pembukuan perusahaan. Misalnya, apakah proses pembukuan dilakukan secara manual atau computerize jumlah dan kualifikasi tenaga di bagian akutansi dan lain-lain. ICQ yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah siklus penjualan, pihutang, dan penerimaan kas. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus penjualan, kredit, gantunan, hutang, dan pengeluaran kas. Kemudian kelompok yang keempat menyangkut siklus pembelian atau floca pembelian, hutang, dan pengeluaran kas. Kalau yang pertama terkait dengan pihutang, nomor tiga, dan yang keempat adalah hutang. Pihutang adalah perusahaan memberikan modal kepada pihak ketiga. Sebaliknya kalau hutang adalah perusahaan meminjam modal kepada pihak ketiga. Yang kelompok kelima adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus pembelian, kredit, dan tunai, hutang, dan pengeluaran kas. Berikutnya adalah kelompok yang keenam dari ICQ. Yang keenam adalah persediaan atau stok budang. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan fisik persediaan. Sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan dan stokoknan. Yang ketujuh, surat berharga atau sekuritis. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut surat berharga, otorisasi untuk pembelian dan penjualan, kemudian surat berharga dan penilaiannya. Kemudian kelompok ke-8 adalah aset tetap. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penambahan dan pengurangan aset, pencatatan, penilaian aset tetap, dan lain-lain, termasuk depreciasi dari aset tersebut. Kemudian yang terakhir, kelompok ke-9 adalah gaji dan upah karyawan. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut kebijakan personalia, human resource development, tetap sistem dan prosedur pembayaran gaji dan upah yang dilakukan kepada karyawan. Itu adalah sembilan kelompok dari ICQ. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam ICQ. Yang pertama audit harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan ICQ itu kepada staff atau klien dan kemudian mengisi jawabannya. Jangan sekedar menyerahkan ICQ kepada klien untuk diisi. Jadi ICQ itu harus benar-benar dilakukan oleh auditor bersangkutan, bukan diisi oleh karyawan. Karena dikhawatirkan akan terjadi manipulasi sehingga terjadi bias. Yang kedua, untuk weighted engagement, tugas yang berikutnya, ICQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanggung jawab dengan klien. Artinya pada saat dilakukan audit, jawaban-jawaban ICQ itu memang sudah yang terbaru. Jika dilakukan audit tahun lalu, maka tahun ini harus dimutakhirkan atau diupdate. Ketiga, ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian internal yang dilakukan sudah sangat baik. Jadi ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian internal sangat baik. Dimanipulasi inilah pentingnya bahwa ICQ ini harus diisi oleh auditor yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, karena itu auditor harus melakukan compliance test untuk membuktikan efektivitas dari pengendalian internal client. Yaitu adalah empat hal yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan ICQ. Yaitu yang pertama, bahwa ICQ harus diisi langsung oleh auditor. Kemudian jika ada pengulangan audit di lokasi yang sama, maka ICQ harus diupdate atau diperbahari. kemudian yang ketiga, harus diperhatikan kemungkinan adanya manipulasi jawaban-jawaban di ICQ. Kemudian yang terakhir, hasil dari jawaban ICQ harus dilakukan compliance test. Kemudian teknik yang kedua berkait dengan pengendalian internal yang akan dilakukan audit. Yang pertama adalah ICQ, yang kedua adalah flowchart. Yang ketiga nanti kita bahas mengenai naratif. Kita bahas yang kedua yaitu flowchart. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan proses di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem dan proses pembelian, utang dan pengeluaran kas digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, purchase recosition atau PR, kemudian order pembelian, purchase order atau PO, sampai dengan pengunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan flowchart lebih disukai. Karena auditor bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Kemudian untuk penugasan tahun-tahun berikutnya, auditor harus selalu memutakhirkan atau mengupdate flowchart tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan-perubahan dalam sistem dan prosedur perusahaan. Jadi flowchart-flowchart ini harus dilakukan update apakah ada perubahan prosedur. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengendalian internal, pengecehkan pengendalian internal adalah dengan terapi. Sebelum kita masuk ke terapi, berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart. Setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan work-through, yaitu mengambil dua atau tiga dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart. Misalnya ambil satu set dokumen untuk kelunasan utang yang berasal dari pembelian persediaan secara kredit. Periksa apakah semua dokumen, purchase reposition, PR, purchase order atau PO, receiving report, RR, invoice, cash payment voucher sudah diproses selain dengan prosedur yang digambarkan dalam flowchart pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Jadi aktivitas di lapangan harus dicetokkan kembali dengan adanya flowchart tersebut. Yang terakhir, kita bahas mengenai narasi atau naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo. Sistem dan prosedur akutansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasanya dilakukan untuk layan kecil yang pembukuannya masih sederhana. Itu adalah tiga cara untuk memastikan bagaimana pengendalian interon yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, dengan cara ICQ. Yang kedua, dengan cara flowchart, memastikan flowchart dengan aktivitas. Dan yang terakhir adalah naratif. Nah, apa saja keterbatasan pengendalian internal atau istilah audit, terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewa komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal identitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Karena sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang melakukan pengendalian internal tersebut. Kalau memang kualitas SDM-nya bagus, artinya memahami semua prosedurnya, maka kemungkinan pengendalian internal yang dilakukan akan lebih kurat. Hal ini menyangkut kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam melakukan pengambilan keputusan dapat salah. Dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manualasi tersebut. Jadi pengendalian internal ini ada yang kesalahannya sifatnya sederhana atau manusiawi atau memang sedang merupakan suatu kesalahan yang bersifat sistem. Kekeliruan dan kesalahan yang sifatnya sederhana ini harus diantisipasi sedemikian rupa karena memang terkait dengan kualitas SDM. Kemudian yang kedua, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya polusi antara dua orang atau lebih atau manajemen yang pengendalian internal. jadi adanya polusi diantara karyawan tersebut baik pelaksana maupun manajemen dengan mengesampingkan adanya pengendalian internal. kemudian faktor lain yang ketiga yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain pengendalian internal. kemudian yang keempat yaitu pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. oleh karena itu manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. yaitu adalah keempat faktor yang terkait dengan terbatasan pengendalian internal. yang pertama adalah kesalahan yang sifatnya sederhana atau kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin masih bisa ditolerir tetapi tetap harus diwaspadai terkait dengan proses tersebut. kemudian yang kedua yang cukup signifikan adalah polusi antara dua orang atau lebih. yang ini adalah kesalahan yang fatal apabila tidak dideteksi secara akurat. kemudian yang ketiga adalah biaya apakah wajar dengan manfaat yang diperoleh dalam proses pengendalian tersebut. kemudian yang keempat pengukurannya harus akurat menilai hubungan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan. ya demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada pagi hari ini terkait dengan pemeriksaan akupansi atau auditing kuliah yang ketujuh. tema kita pada pagi hari ini adalah pengendalian internal yang kita bahas tadi menjadi tiga topik. diharapkan nanti akan lebih mempertajam materi kuliah pemeriksaan audit dari kuliah-kuliah sebelumnya. jika ada pertanyaan silahkan nanti. terima kasih. bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton